lucu kan ya ini adalah contoh dari dispenser sabun yang biasanya saya gunakan ini harganya lumayan murah di kisaran Rp30.000 bentuknya seperti ini, tapi ini kalau ditekan itu keras banget kayak nekan batu, gak enak wow, hajur pisahan kemudian saya mau ganti pakai ini merknya Inno health and comfort liquid soap dispenser jadi kalau dibuka ini dapat dapat tatakannya buat di meja atau di dinding ini ada pisar sama bautnya kemudian yang saya suka itu bagian bawahnya ini tempat keluarnya sabun itu ada semacam kayak pipa jadi kalau dibedain sama ini itu beda jauh banget lah dan ini sistemnya seperti ada alat di dalamnya ini buat penekannya trut-trut-trut-trut-trut trut-trut jadi kalau saya sendiri misalnya disuruh milih ini atau ini itu mending saya pilih yang ini karena ini baru dipakai beberapa pencetan itu udah keras banget kalau ini itu saya juga punya satu di rumah dan ini kalau ditekan udah lama sih enak banget empuk penyal gitu loh kalau ini itu alat buat membuka ketika udah nempel di dinding biar kita gak terlalu sulit tinggal ditekan seperti ini di rubang atas ini udah buka sendiri kok jadi untuk mengisi atau refillnya itu lebih mudah jangan sampai dihilangin kalau dihilangin agak sedikit susah buat bukanya seperti ini kemudian ini tempat sabunnya jadi penekannya ada disini trut-trut-trut gitu kemudian ini tinggal dibuka aja ini ada pengunyinya sedikit ini dibukain tinggal ditekan sedikit apa sih tinggal ditekan bagian atasnya sedikit terus diambil ini bisa diisi ulang seperti itu kalau sudah diisi tinggal pasang gak seruat kelihatannya kok mari pasang oke ini saya pasang di kamar mandi sudah saya buat lubangnya pakai bor pakai bor sudah masukin visernya juga kemudian untuk keramik jangan sampai dipaku kalau dipaku nanti lantainnya bisa pecah jadi usahakan pakai bor atau kalau memang di tembok biasa bisa pakai paku sih seperti itu kemudian langkah selanjutnya kita buka bagian atas ini kemudian kita bisa lepas dulu dispenser bagian dalam ini ini tahan bentar seperti ini lepas seluruhnya jangan tak apa-apa kemudian kita pasang bautnya lakukan hal yang sama untuk baut bagian bawah ini cukup leleler terus tutup kemudian masukin ke tempatnya seperti semula kemudian tutup bagiannya terus tekan terus sampai keluar terus 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 nah keluar itu udah keluar ya terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi huh kental lucu kan ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton